Goho Chong Leong jilid 31. Mandengar disebut-sebut padang pasir dan tanah datar, Kiao Leong segera ingat pengalamannya di Sinkiang, dan mengingat itu, ia jadi terharu. Ia pegang keras lengan yang kasar dan kuat dari Xiao Hao, ia menangis. Kau sungguh tidak beruntung. Ia kata, sudah di waktu masih kecil kau bernasib buruk sekarang setelah dewasa, kau bertemu aku dan aku buat kau bertambah tak beruntung. Aku menyesal, Xiao Hao. Aku ada puterinya seorang berpangkat besar, care bagaimana aku bisa bertemu dan berkenalan dengan kau. Tanda petik. Tapi sekarang, aku lihat, kau baiklah jangan anggap dirimu ada satu Chian Kun Xio Chia lagi, Xiao Hao bilang. Apalah yang kau telah lakukan TNT Apalya ini ada terlalu lebat. Kau berpengaruh besar, kau bisa perdayakan orang, dan orang boleh tak berani kata suatu apa, akan tetapi di luaran, siapakah tidak tahu tindak tandukmu. Kau juga pernah merantau, tak bedanya dengan aku. Maka itu aku anggap kita berdua bukannya tidak berhak untuk tidak berkenalan. Sekarang kau kena dipengaruhi oleh Lukun Pue, aku anggap tidak usah kau takut, jikalau kau memangnya tak mau kembali untuk menerima hinaan dan siksaannya, nah mari, besok kita boleh sama-sama angkat kaki dari sini. Habis, bagaimana dengan keadaan di sini? Urusan di sini? Ada aku. Apabila binatang Lukun Pue itu berani ganggu kau, aku nanti lantas bunuh. Padanya. Apa itu Tihu, apa itu Gisu? Dan itu anjing Cukatliang? Aku nanti buat mampus mereka semua. Siau Hau tepuk-tepuk golok mustika di pinggangnya, sampai gelang-gelangnya golok itu berbunyi. Ucapanmu ini adalah ucapan bangsa berandal kata Kiyo Liyong. Di lain tempat, kau boleh kerjakan segala apa. Tapi di sini, di Kota Raja, kau boleh punyakan kepandayan besar, kau tidak akan bisa bertindak dengan leluasa. Maka itu, Siau Hau, baiklah kau dengar aku, aku harap sangat supaya kau suka menyikir dari sini, pergi kau cari Siu Hyang. Di sini, umpama kata kau kena tertawan, benar-benar aku tak berdaya akan tolongi kau. Laginya, umpama kau terbitkan onar, hingga semua anggauta keluarga ku turut terancam bahaya, bukan saja aku bakal tak mau kenal kau, sebaliknya, aku akan pandang kau sebagai musuh. Kau harus kenal aku, aku ada seorang baik, tetapi apabila aku diperlakukan keterlaluan, aku bisa berbalik pikir. Siau Hau tertawa berkakaan akan mendengar kata-kata keras itu, ia tutup mulut. Ia lalu bertindak keluar, karena ia lihat cuaca sudah mulai terang. Ia baru melangkah keceracapan, ia sudah terperanjat, sebab air hujan mendadakan timpa kepalanya, sampai ia loncat mencelat. Air hujan ada sangat dingin, otaknya lantas kena dibuat adem, hingga ia tersadar. Ia berdiri bengong sampai sekian lama. Kiauliong menunggu di dalam, dengan tak sabaran. Eh, kau buat apa saja di luar menegur si nona. Suaranya berlagu ailment. Kenapa kau tidak lekas kembali? Hawa di luar ada dingin sekali. Tanda petik. Siau Hau pentang bajunya, ia raba dadanya di mana ada tapak golok. Hari sudah jadi terang ia kata. Bukankah kau berniat pulang? Nanti aku carikan kereta untuk kau. Kau pakai saja keretamu itu menyahut si nona. Tak usahkah sewa lain kereta. Keretaku juga tidak ada di sini kalau begitu. Nah, lekaslah sedikit. Siau Hau berdiam, tapi ia ada panas hati. Ia terjang air hujan, akan pergi ke belakang. Gereja itu ada tua dan tidak terawat tetapi besar dan lebar. Di pendopo paling memuka ada dipuja satu lengkuan. Di situ ada empat patung besar dan hitam, tangannya masing-masing memegang kongpian, romannya semua bengis, hanya di waktu gelap begitu, mukanya tak terlihat nyata. Di situ ada rebah seorang, yang lagi mengeros. Dengan kakinya, si O.H.O.U buat orang itu sadar. Orang itu sadar dengan kaget, ia adalah si Mo Chie. Eh, eh, jangan mendupak, dang ia kata. Ada apa ha? Si O.H.O.U menjambak membuat orang berdiri. Kau lekas pergi suruh Hualian Hoan siapkan kereta ia perintah. Justru cuaca masih belum terang, suruh dia lekas antarkan Giyok Yau Liyong pulang ke Kulau. Si tikus kucek-kucek matanya. Apakah tidak lebih baik untuk tidak antarkan ia pulang? Ia tanya. Sekarang ia diantar pulang, nanti setiap hari ia dicari dan dicari saja. Tanda petik. Si O.H.O.U joroki pengiringnya itu. Lekas pergi ia ulang perintahnya, jangan banyak bacot. Si Mo Chie tutup mulutnya, ia lantas berlalu. Si O.H.O.U kepal tangannya, ia ayun itu ke udara, kemudian ia balik ke dalam. Giyok Yau Liyong kelihatannya merasa sangat berat untuk berpisahan, tapi poantian indam saja, ia ini melainkan seringkali menghela nafas. Tidak lama terdengarlah suara roda kereta. Kereta sudah sampai Si O.H.O.U terseru, agaknya ia terperanjat. Tapi ia terus pegang Giyok Yau Liyong. Tapi bagaimana ia kata? Kau terluka, kalau kau pulang, orang akan lihat kau. Giyok Yau Liyong menghela nafas. Siapakah aku akan dustakan ia balik menanya? Siapakah yang tidak tahu hal-hal di rumahku? Sekalipun bujang-bujang, semua tahu jelas, mereka tidak harani banyak omong. Tanda petik. Kalau kau sampar di rumah kau harus legakan hati dan jaga diri baik-baik. Tanda petik. Kenapa aku tidak berlegah hati? Siapa yang aku takuti? Siapa akan gegares aku? Aku hanya masih berat pada rumah tanggaku. Tanda petik. Hatinya Si O.H.O.U menjadi panas pula secara mendadakkan urat-urat di jidatnya sampai pada keluar, hanya karena di tempat gelap, Kiyo Liyong tidak lihat itu. Kereta sudah siap begitu terdengar suaranya Si Mo Chie dari luar jendela. Dengan tidak kata apa-apa, Si O.H.O.U pondong Kiyo Liyong keluar. Ho Alian Hoan tunda keretanya di muka pekarangan sekali. Si O.H.O.U hampirkan kereta, ia kasih naik Kiyo Liyong, siapa terus pegang lengannya. Aku minta dengan sangat sukalah kau bekerja menurut pesananku, kata Nona ini. Jangan kau bikin hatiku menjadi tidak lega. Si O.H.O.U tidak menjawab, hanya ia menoleh pada kusirnya. Justru cuaca belum terang, lekas kau antar ke gedung keluarga Giyo, ia kasih perintah. Begini kau sudah mengantar, lantas kau pergi pula. Ho Alian Hoan Manggut. Aku mengerti ia jawab. Itu waktu barulah Kiyo Liyong lepaskan tangannya, air matanya mengucur, ketika kereta mulai bergerak, hampir saja ia menangis menggerung-gerung. Kereta dilarikan keras, di jalanan tidak ada orang, larinya keledai jadi lebih leluasa. Cuaca masih belum seberapa terang ketika kemudian kereta itu sampai di depan gedung keluarga Giyo, Ho Alian Hoan loncat turun dari keretanya, Ia menggedor pintu pekarangan, yang masih dikunci. Sampai sekian lama, baru pintu dibuka, dari dalam muncul empat atau lima orang. Kau datang dari mana mereka itu? Tanya. Si Kuda Belang cuma pikir, begitu si Nona turun dari kereta, ia hendak kabur dengan keretanya itu, siapa tahu. Orang tanya ia secara demikian. Syukur, selagi ia belum menjawab, Kiyo Leong dari dalam kereta telah talangi ia. Aku yang pulang demikian si Nona. Lekas panggil Cian Mama dan yang lain-lain. Orang kenali Nona itu, lantas mereka lari ke dalam, kecuali yang satu. Eh, kereta ini dari mana? Tanya itu satu hamba pada Ho Alian Hoan. Ini adalah kereta sewaanku, ini Nona yang sewa, jawab si Kuda Belang. Orang itu hendak menanya pula, tapi Kiyo Leong segera membentak, tidak usah kau tanya banyak-banyak. Orang sudah hantarkan aku, habis perkara. Justru itu, Cian Mama datang bersama beberapa bujang lain, maka Kiyo Leong harus dipimpin turun. Mereka semua heran ketika mereka dapetin Nona itu tidak bisa jalan, kepalanya berdarah, pakaiannya kucel dan kotor, sedang dan danannya ada luar biasa. Kedua lengannya si Nona pun pada baret, mukanya pucat, pada muka itu ada tanda-tanda bekas air mata. Mereka tidak berani tanya apa, sebab di sebelah itu, kelihatan Nona itu sedang gusar. Beberapa bujang pun heran. Kau tunggu di sini, nanti aku mintakan uang sewanya, kata satu bujang pada Ho Alian Hoan. Tidak usah, tidak usah, sahut kusir itu seraya goyang-goyang tangan. Aku tak berani, saudara-saudara looyaku pesan untuk jangan terima uang persen lagi. Sekalian bujang itu menjadi haran. Siapa ini looyamu? Mereka tanya. Kau ada dari gedung mana? Sinar matahari sudah mulai muncul dan kereta telah mulai tertampak nyata, Maka semua bujang menduga, kereta ini mestinya ada kereta dari satu tutai. Ho Alian Hoan tidak jawab itu pertanyaan, ia putar keretanya dan loncat naik, keledainya ia lantas kasih lari. Ia masih khawatir orang ikuti kereta, ia sengaja belok di beberapa gang, baru ia pulang langsung ke insian koan. Si O H O U sedang duduk menantikan, hatinya baru menjadi lega tempo si kuda belang pulang dengan laporannya bahwa Kiao Leong sudah diantar pulang. Hanya berbareng dengan itu, ia pun mencelos, ia seperti kehilangan apa-apa, ia seperti menyesal atas perbuatannya. Maka ia berdiri dengan bengong, alisnya mengkerut. Ho Alian Hoan tetap masih berdiri di depan Elo O Ianya, di sebelah ia ada kawannya si Mo Chie. Masih saja si O H O berpikir, kemudian baru ia berikan perintahnya. Kau pasang metu depan gedung keluarga lu, ia kata pada Ho Alian Hoan. Perhatikan, orang luar siapa yang mondar mandir di gedung itu. Yang paling penting adalah cari tahu kemana saja lukun kue pergi setiap hari. Si kuda belang menurut, ia segera undurkan diri. Tentang keluarga Giyok, kaulah yang pergi amat-amati. Kemudian po antian inkasih perintah pada si tikus. Gurun pasir. Kau cari tahu bagaimana dengan Giyok Kiao Leong setelah tadi ia pulang. Cari tahu juga, apa yang keluarga itu dan keluarga lu hendak berbuat terlebih jauh. Kau mesti cari aku begitu lekas kau peroleh keterangan apa-apa. Baik, loo ya, sahut semo chie, yang terus berlalu. Dua lio lo itu ada gesit dan cerdik, mereka pun taat terhadap titah, serdadu-serdadu yang terima perintah dan kepala perangnya. Siyao hao lantas rebahkan diri di atas pembaringannya, ia merasa pusing dan letih, toh ia tidak bertetap hati, dari itu. Ia tak bisa tidur pulas. Ia rogoh sakunya, di situ masih ada beberapa potong perak. Kemudian ia pakai baju luar dan bertindak keluar dari gereja. Di kota barat itu, Siyao hao ada punya dua tempat kemana ia biasa pergi. Yang satu adalah tempat mandi, di situ ia biasa bersihkan tubuh. Tempat yang sabtunya lagi ada warung arak di suatu gang yang kecil, tetamu di situ ada sedikit. Tapi kalau ia datang ke situ, ia tentu makan dan minum banyak. Tentang harganya minuman dan makanan, ia tidak pernah tawar, sampai cuan rumah anggap ia sebagai malaikat uang. Cuan rumah tidak tahu asal usulnya poan Tianin, ia menduga sedikit jelek, akan tetapi bila ada kabar apa-apa, ia toh kasih tahu tetamunya, hingga tetamu itu jadi suka padanya. Ini kali Siyao hao pergi ke rumah makan itu. Ia minta sedikit arak dan barang makanan, sesudah dahar, ia rebahkan diri di kamar kerja dari cuan rumah. Ia tidur dengan tidak merasa khawatir. Cuan rumah, sambil melayani lain-lain tetamu, berbareng ada menjadi matu-matu baginya. Berapa lama Siyao hao sudah udur, ia tidak tahu. Ia terbangun ketika ada orang goyang-goyang tubuhnya sambil memanggil ia di kupingnya, loo ya, loo ya. Ia buka matanya, ia lihat hoa lian hoan. Ada kabar apa ia tanya, sama perlahannya seperti suaranya si Liao lo. Pihak lu telah urus orang menyambut nyoya muda, hoa lian hoan berikan laporannya. Ketika turun dari kereta, Siyao nai-nai itu mesti dipepayang oleh empat budak perempuan. Melihat keadaan, di pihak lu orang ada jari. Kabarnya sebentar sore jam 5, lukun pwee mau mengadakan pertemuan di rumah makan hok hei tong di Saosu Pelao, dan yang diundang ada KHU Siyao Hoia. Dan dua siyao ya dari Pua Olek Hu. Katanya lukun pwee hendak mengaturkan maaf pada KHU Siyao Hoia. Rupa-rupanya lukun pwee tahu takut juga. Tanda petik, Siyao Hoia berbangkit akan berduduk, berulang-ulang ia perdengarkan tertawa dingin. Dalam keadaan begitu, otaknya bekerja. Rupanya ia dapat pikiran dengan cepat, karena ia lalu bangun berdiri sambil unjuk rumen girang. Ia jambak hoa lian hoan membisiki, atas ini, si kuda belang manggut-manggui sebagai si tolol. Wah, pergilah lekas ya kata akhirnya. Dan hoa lian hoan berlalu dengan cepat. Kembali siyao hoa u bersenyum mewah dan perdengarkan suara jengekan, ia pergi ke depan, akan minta lagi sedikit arak, setelah itu, ia pulang ke insian koan. Tatkala itu sudah lohor jam 3. Di dalam pekarangan gereja, siyao hoa u jalan mondar mandir atau mengitari pohon siung dan pek, ia agaknya berpikir, tetapi ia tertawa seorang diri, tertawa dengan sangat merdeka karena ia berkakakan. Sering-sering dia rabah goloknya. Tidak lama, si mochia pun datang. Ia ini juga dapat kabar yang lukun pwee ada kirim undangan buat suatu pertemuan. Lekas kau beli pit dan kertas, bak dan bahie, siyao hoa u lantas menitah. Si tikus tercengang bah nah ranya, ia sampai leletkan lidah. Looya, eh, kau hendak buat apa ini ia tanya. Apa kau hendak mengarang rencana? Kau jangan tanya. Pergi lekas beli, habis perkara looya itu membentak. Sembari kata begitu, siyao hoa u pun dorong pengiringnya itu, siapa sudah lantas ngeloyor pergi. Masih saja poan Tianin tidak mau masuk ke dalam, ia awasi matahari di antara pepohonan, ia rupanya ada sedikit sibuk, sebagaimana kelihatan ia ada tidak tenteram. Tidak lama si mochie balik dengan barang-barang yang dibeli, ia terima itu semua dan masukkan ke dalam sakunya. Si mochie heran, ia awasi looya itu, tetapi ia tak berani tanya apa-apa. Siyao hoa u lantas berikan pesanannya, dengan suara yang perlahan, akhirnya ia suruh pengikut ini pergi, cari hoa lian hoan. Si mochie mendengari, ia ulur lidahnya, tapi ia kata, baiklah, mari kita pergi. Dan ia segera bertindak berlalu dari depan looya itu. Siyao hoa u tidak berdiam lama di gerejanya, ia juga terus berangkat. Tatkala itu sudah kira-kira jam 5 sore, langit ada banyak awan, angin sore sudah mulai meniup-niup, mengusir hawa panas dari siang hari. Kantor-kantor negeri sudah ditutup, ada banyak pegawai yang berlewat ke rumah makan, untuk menghadiri pesta. Hoa Hei Tong di Sao Supailau ada rumah makan paling terkenal di kota barat, biasanya orang buat pesta dengan pinjam ruangan rumah makan itu, hingga di depan pintu, kereta dan joli, datang dan pergi tak putusnya. Dan itu hari, kebetulan ada 4 rombongan perjamuan, maka rumah makan itu jadi lebih ramai lagi. Cagak-cagak batu di luar telah penuh dengan banyak kuda yang ditambat di situ. Kereta-kereta berbaris di kiri dan kanan, barangkali ada 50 buah, semuanya baru dan indah, kebanyakan hijau warnanya. Dan seperti biasanya, kusir-kusir pada berkumpul dalam beberapa rombongan, ada yang beristirahat, ada yang bercakap-cakap, ada banyak yang berjudi. Di samping mereka ada banyak cangkir teh serta teh koanya. Siapa yang kenal baik satu pada lain, ceritanya ada lebih asyik, sampai ada yang separuh berbisik. Yang tidak kenal pun ada yang turut pasang kuping saja. Di antara pendengar-pendengar itu ada seorang yang pakai karpus merah, sampai mukanya seperti ketutupan separuh. Ia pakai pakaian yang bersih. Ia mirip dengan kusirnya seorang pemesar. Sering kali ia tempel hidungnya dengan payan hu. Ia duduk sendirian atas sebuah bangku kedi yang dicat merah. Belum pernah ia buka karpusnya itu. Di antara mereka ada satu kusir, yang dikenal dengan nama Xiang Chu. Kelihatannya kau semua senang, meski ada punya majikan yang beradat, toh masih tidak apa, kata kusir ini, ketika ia satu kali menghela nafas. Beda adalah aku. Setiap hari hati kita goncang saja, dan kapan sang malam tiba, kita seperti lihat memedi pada kelayapan, ialah memedi tukang cabut nyawa. Setau kapan, sembarang waktu kita bisa kehilangan jiwa. Toh itu bagus tertawa seorang lain. Bukankah itu seperti sandiwara saja, melihat naga dan harimau berkelai? Ah, toh aku, kau jangan goda aku. Kata Xiang Chie. Menonton sandiwara naga tempur harimau memang mengembirakan, tetap aku ada lain. Naga ku masih mending, siapa sangka bahwa siyaunai-naik kita, yang angin pun bisa tiup rubuh, bisa ada punya kepandayan? Tep yang hebat adalah si harimau, dia ada galak sekali, karena ia pandai mainkan golok mustika dan panah dan ia berkata dengan perlahan waktu ia melanjutkan, beberapa orang yang itu hari terlukai sampai sekarang masih belum sembuh. Titik. Dan si Tio Sam terkena panah justru kibulnya sekali. Tanda petik. Tapi selama beberapa hari ini, kau semua anteng, kau tentu dapat banyak persenan. Persenan apa? Cuma dengan satu atau dua remceng uang, mulut kita disumpel. Kata pula Xiang Chie. Beberapa hari ini ada tenang, siapa tahu besok lusa? Kita khawatir kita nanti dijadikan makanannya harimau. Tanda petik. Omongannya kusir ini berhenti dengan tiba-tiba, tempo dari dalam ada keluar satu orang seraya berseru, Xiang Chou. Lekas siapkan kereta. Lantas mau pergi ke KHU. Xiang Chou lantas menyahut, tetapi ia kerutkan alis. Eh, apakah KHU Siawouya masih belum datang? Siapa itu keluarga KHU? Tanya seorang. Siapa lagi? Dia memang ada KHU Siawouya kata Xiang Chou, nyonya-nya telah pergi ke rumah orang, ia lantas buat orang malu, tetapi sekarang KHU Siawouya diundang, dan biar bagaimana, ia tak mau datang. Ia tak peduli bahwa orang berniat mengaturkan maaf. Tek Ngo Ya sendiri pergi undangnya, ia tetap belum mau datang juga. Sekarang rupanya Siawouya ku sendiri yang akan undang padanya. Dasar Siawouya kau kata beberapa orang. Siapa suruh ia buat salah? Orang harus ketahui siapa itu Gintiok KHU Kong Chiawou. Entah ada berapa banyak sahabat-sahabatnya orang-orang dari kalangan sungai Telaga. Dan itu hari, itu pengiring dari Nyoya KHU, entah siapa yang menyamarkan diri. Siapa tahu kalau ia adalah istrinya Loptaipo? Bukan, bukan dia kata satu kusir dari keluarga Giyok. Istrinya Loptaipo aku kenal. Dulu dia sering datang ke depan gedung kita, untuk mendangsu di atas tambang. Setelah ia berhenti mendangsu, ia jarang keluar. Pada beberapa hari yang lalu aku lihat ia di tengah jalan, ia sedang berbadan dua. Siawouya ku pun goyang kepala. Laganya pengiring itu hari ada seorang elok, cuma ia tak pernah bersenyum. Boleh jadi ia sengaja datang untuk berkelahi. Dia bukan istrinya Loptaipo. Loptaipo tak nanti mampu tempel keluarga KHU. Orang itu manggut. Kusir itu lantas berbangkit, buat pergi urus kereptanya. Orang yang memakai karpus pun lantas berbangkit, dengan tindakan cepat ia susul Siang Cu, tangan siapa ia tarik. Siang ya, sukakah kau ajak aku pergi ke KHU, kata ia. Aku juga ingin lihat itu orang perempuan yang barusan kau bicarakan. Tanda petik. Siang Cu mengawasi orang dengan metu melirik. Eh, lau ku apakah kau tidak keliru? Ia tanya, kau ada dari keluarga mana? Kenapa aku tidak kenal kau? Kau punya Si. Aku Si Hoan. Tanda petik. Hoan Siang Cu tegaskan, Hoan berarti kuda. Kau Si Hoan. Besok barangkali ada yang pakai Si Cie Wie. Apakah maksudmu ini? Cicuie adalah landak. Orang Si Hoan itu, yang sebenarnya ada Hoa Lian Hoan, tertawa. Aku tidak punya maksud apa-apanya. Menyaut. Aku dengar pengiringnya KHU Siaunai-Nai ada manis, aku ingin lihat saja romannya. Tetapi aku hendak mengantar Lihuswi pergi mengundang KHU Siaunai, bukannya untuk menyambut istrinya. Bujang pengiringnya mana mau keluar dari pedalaman? Jangan kasih dirimu dipengaruhi para selok, sobat. Setelah kata begitu, Siang Cu lekaskan tindakannya, guna siap dengan kereptanya. Sebelumnya Hoa Lian Hoan mendongkol juga, tetapi sebagai seorang yang cerdik, ia bisa kendalikan diri. Maka juga akhirnya Ita bersenyum, ia tertawa geli. Benar sedangnya ia awasi kusir itu, tiba-tiba dari belakang ia ada orang cekal tangannya, hingga ia menoleh dengan cepat. Orang itu pun ada satu kusir. Eh, kau ada dari keluarga mana ia orang menanya? Aku ada dari gedungnya Li Sialong Hoa Lian Hoan. Menjawab. Apakah Li Sialong pun datang hari ini? Sembari kata begitu, ini kusir mengawasi dengan tajam. Hoa Lian Hoan agaknya ada sedikit terperanjat. Ya ia datang, ia berada di dalam. Kau ada dari keluarga mana? Aku ada dari keluarga Giok, aku mengantari Ji Sialong Hoa, kusir itu menjawab. Kembali Hoa Lian Hoan terperanjat. Tetapi tak bisa tabahkan hati. Pantas dia merasa dia kenali aku, ia pikir. Aku memang senang mondar-mandir di depan gedungnya. Ia lantas sodorkan Pai Yan Hu-nya. Cobalah kau cium ini, ia kata sembari tertawa. Kusirnya keluarga Giok itu cium Pai Yan Hu itu, ia nampaknya merasa puas. Xiang Chu sementara itu sudah selesai memasang keretanya, maka ketika sebentar kemudian lukun Pue-e muncul, kereta sudah siap, hingga majikan ini bisa lantas naik dan kereta segera dijalankan. Dua penunggang kuda mengiring sebagai pahlawan. Hoa Lian Hoan tidak ikut, ia berdiri mengawasi. Sementara itu kawannya, si Mochie, si tikus gurun pasir sudah datang, tangannya ada menenteng keranjang boberok, yang biasa dipakai mengumpulkan kotoran kuda. Ia itu jalan putar kayun di antara kereta-kereta atau kuda. Lian Hoa dan kusirnya keluarga Giok duduk atas sebuah bangku, masih saja mereka kongkau satu pada lain. Kusir itu ketarik betul pada orang punya Pai Yan Hu, ia seperti tak hendak lepaskan itu. Si kuda belang sudah umpak-umpak kusir itu, akan buat hati orang menjadi sangat senang. Begitulah kusir itu kasih tahu, bahwa dari gedung keluarga Giok, itu hari ada datang dua buah kereta, kudanya tiga ekor. Masih saja Lian Hoan pasang ngomong ketika sebentar kemudian Siang Chu balik bersama keretanya, dibuntuti dua kereta lain, satu kereta adalah Hok Chu dari keluarga Tek yang mengendarai, dan sebuah lagi dari KHU Hu. Laukun Puei mendahului turun dari keretanya, ia menghampiri kereta dari KHU Hu, dengan sikap sangat menghormatiya sambut turunnya KHU Kong Chiao dari kereta itu, untuk dipimpin masuk ke dalam restoran. Di lain kereta, menyusul turun Tek Xiao Hong. Oh, mereka sudah. Akur pula demikian suaranya beberapa orang luar. Satu kali KHU Kong Chiao sudah dapat diundang dan Luhusin sudah mengaturkan dua cawan arak, guna pengaturan maaf, semua asap akan buyar dan halimun akan bersinar. Beberapa orang yang dekat pada Siang Chu yang belum lepaskan cambuknya, pun kata pada ini kusir. Sahabatku, mulai ini hari, di gedungmu tidak lagi akan terbit peristiwa apa juga. Dan selanjutnya, kau boleh tidur dengan nyenyak. Titik. Tanda petik. Tetapi Siang Chu mengjeleng kepala. Perkara tak ada sedemikian sederhana ia menyaut. Memang juga, urusan dengan keluarga KHU tidak ada banyak sangkutannya, kusir dari Giyokou campur bicara. Urusan yang benar, menurut aku, seharusnya Luhusin mengundang Los Yowhou dan Itolian Hoa. Tanda petik. Dari situ, kusir-kusir itu lantas saja bicara banyak. Si Mo Chie tidak campur bicara, ia jongkok di dekat seekor keledai, akan lakukan kewajiban mengumpulkan kotoran binatang itu. Hoa Lian Hoan awasi konconya itu, lantas ia menghampiri. Apakah kau belum mengumpulkan cukup? Ia menegur, dengan aksi mengusir. Kau kumpulkan kotoran kuda, apa itu untuk dibawa pulang dan didahar? Pergilah. Ia angkat kakinya agaknya ia hendak menendang. Sesudah aku selesai ini tumpulkan, aku akan lantas. Pergi, menyahut Si Mo Chie dengan merengek, dengan romen minta dikasihani. Selama ini, mereka telah datang dekat sekali satu pada lain. Itu kereta, itu kereta yang ketiga di sebelah utara, kereta yang baru saja sampai, kata Hoa Lian Hoan kemudian, suaranya seperti berbisik. Itu kuda, itu kuda, itu kuda, apakah kau telah ingat baik? Melulu dengan gerakan air mukanya, si tikus gurun pasir menjawab bahwa ia sudah tahu. Hayolah pergi Hoa Lian Hoan kemudian berseru, dengan suaranya yang nyaring. Si Mo Chie dengan romen ketakutan berlalu dengan cepat. Itu waktu dari dalam restoran ada banyak tetamu yang bubaran, serombongan pesta telah sampai di akhirnya. Di muka pintu, orang ada bergerunyukan, kereta-kereta pada bergerak sebagian telah berangkat pergi. Dalam keadaan seperti ini, selagi sedang ramainya, si Mo Chie sudah lakukan tugasnya. Dari dalam keranjangnya ia keluarkan serupa barang. Ia pandai bekerja dan sebat sekali. Ia pun bekerja dengan tidak ada orang yang ketahui, sedang Siang Chu, bersama-sama seorang yang dipanggil Sikit Sam dan yang lain-lain lagi pasang ngomong dengan asik. Tidak satu di antara mereka yang ada menduga apa-apa. Ketika Seng Sore mendatangi, beberapa rombongan tetamu lainnya pun bubaran dengan berturut-turut, dan kemudian orang lihat Lu Kun Pue mengiringi KHU Kong Chiao dan Teks Yao Hong, yang ia antar sampai di luar. Rupanya mereka sudah bicara cukup dan pestanya telah ditutup juga. Kedua tetamu itu diantar sampai di kereta mereka masing-masing, kedua pihak berpisahan setelah roda-roda kereta dikasih menggelinding. Sehabisnya antar kedua tetamu agung itu, Lu Kun Pue masuk pula ke dalam restoran, tetapi sekarang ia tidak ambil tempo lama, atau ia telah segera keluar pula. Dua bujang lelaki iringi ia, mereka ini naik dalam sebuah kereta. Di belakang kereta, dengan menunggang kuda, ada si dua pahlawan, yang membekal golok. Dalam cuaca saat malam, kereta dilarikan ke arah barat. Xiang Chu bersama-sama Kit Sam telah lakukan kewajiban mereka dengan bersemangat. Keretanya Kit Sam jalan di depan. Tapi belum jauh mereka berjalan, tiba-tiba keretanya Kit Sam berhenti tengah jalan, hingga kereta di belakangnya, turut terhalang majunya dan mesti turut berhenti juga. Ada apa? He tanya Kun Pue dari dalam keretanya, ia kaget. Xiang Chu tidak menyahuti, ia hanya loncat turun dari keretanya, akan hampirkan Kit Sam, siapa ia tanya. Ada penyakit pada keledai ku? Sahut Kit Sen. Ia penasaran dan ia gunakan cambuknya dengan keras atas punggung binatang penarik kendaraan itu. Keledai itu kaget dan kesakitan, ia berjingkrak, tetapi bukannya kabur, ia justru jatuh nusruk, hingga dua bujang, yang menjadi penumpang kereta, hampir tergelincir keluar dari keretanya, yang menjadi nungging ke depan. Leukun Pue menjadi berkhawatir sekali, hatinya ciut. Xiang Chu ia segera teriaki kusirnya. Xiang Chu, jangan. Pedulikan kereta di depan. Mari, lekas. Lekas antar aku. Pulang, lekas. Dalam ketakutan, suaranya majikan ini nyerocos terus. Xiang Chu lari kepada keretanya, ia loncat naik ke tempat duduknya, setelah menyekal tali les, ia larikan keledainya. Lewat di sampingnya kereta dari Kit Sam, roda-roda kereta berbunyi dengan keras. Kabur belum seberapa jauh, keledai dan keretanya Luhusin pun rubuh dengan tiba-tiba, karena kereta sedang menggelinding keras, Kun Pue telah terlempar keluar, hingga ia jatuh di jalan besar. Syukur kereta berhenti dengan lantas, ia jadi tak usah dimakan roda. Kedua pahlawan kaget, mereka loncat turun dari kuda mereka masing-masing, akan tolong itu Cukong, yang segera dipimpin bangun. Kun Pue bertindak dengan sukar, ia terus berada dalam ketakutan. Lekas cari sebuah kereta lain, ia kata. Lekas antar aku pulang. Lekas, lekasan sedikit. Satu pengiring segera lari kepada kudanya, ia loncat naik, ia kaburkan balik ke kudanya itu, akan pergi mencari lain kereta. Ini ada pekerjaan sukar, karena di waktu malam yang gelap gulita, di mana kereta bisa gampang dicari? Pengiring yang satunya, dengan sebelah tangan memegangi Cukongnya, dengan sebelah tangan yang lain ia hunus goloknya. Kedua kereta, yang masing-masing keledainya nyusruk ini, terpisah jauh satu dan lain. Tapi, di tengah malam dan gelap seperti itu, suara orang bisa terdengar sampai terlalu jauh lagi. Mari, mari bantui demikian terdengar suaranya Kit Sen. Mari, seorang lagi saja sudah cukup. Xiang Chu dengar suara itu, ia lari pada kawannya, untuk berikan bantuannya. Bersama Kit Sen ada dua bujang, hingga jumlah mereka jadi bertiga. Maka, dengan datangnya Xiang Chu, dengan tenaganya empat orang, Seng keledai telah bisa dikasih bangun dan berdiri. Meski begitu, kedua bujang tidak berani lantas naik pula atas kereta. Kit Sen ayun cambuknya, mulutnya kasih dengar titah untuk keledainya. Binatang itu geraki empat kakinya, tetapi baru beberapa tindak, ia telah rubuh kembali. Kit Sen jadi sangat mendongkol, hingga ia ayun dan kasih turun cambuknya berulang-ulang, meski cambuk itu menerbitkan suara berisik yang nyata sekali di antara malam yang gelap dan sunyi itu. Walaupun demikian, sekarang ini, meski dihajar hebat begitu rupa, dan dibantu oleh tenaga orang untuk dibangunkan, binatang itu tidak mau berbangkit pula, ia tak bisa. Cukup, akhirnya Xiang Chu cegah kawannya. Walau dikempelang mampus, keledai ini tak akan bisa jalan pula. Ini mesti ada sebabnya. Kau tahu, keledai ku juga rubuh, hingga taijin terlempar keluar dan lukanya berat. Mesti ada orang yang sudah main gila yang hendak buat terjungkal kita. Xiang Chu lantas lari ke belakang akan ambil lentera kertas, dengan bawah itu ia pergi ke depan akan suluhisi binatang penarik kendaraan. Akhirnya, ia kaget. Sebab rebah dengan kaki tertekuk, kakinya binatang itu ada mengeluarkan darah. Kit Sam dan dua bujang tercengang. Keledaiku juga tentu senasib kata Xiang Chu, yang masgul, penasaran dan gusar. Berempat mereka saling memandang dengan muka pucat. Tiba-tiba dalam kesunyian, mereka dengar suaranya roda-roda bergelindingan, suaranya mendatangi, hingga kemudian, samar-samar tertampaklah sebuah kereta yang jalannya anteng, sebagaimana antengnya si kusir yang bersiul-siul, lagu dari Soasai. Apakah kereta telah datang berseru pengiringnya Kunwe, yang tinggal bersendirian? Pertanyaan itu tidak dapat jawaban. Xiang Chu lari, akan cegat kereta itu. Tukang kereta dan kereta yang baru datang itu berhenti. Bersiul, sebagai gantinya, ia tertawa. Kau kenapa? Eh ia bertanya. Xiang Chu mengawasi, ia segera kenali tukang kereta itu. Eh, kau toh ada hambanya Li Sielong? Ia tanya. Kau pun baru kembali dari Hok Hei Tong. Apakah Li Tai Jin tidak ada dalam keretanya? Tukang kereta itu adalah Ho Alian Hoan. Tai Jin ku naik dalam sebuah kereta bersama-sama Hang Yesu, ia menyahut, dan aku diperintah pergi menyambut Tai Tai kita. Di sana sekarang sedang dirayakan pesta sejid, ada ditanggap wayang panggung, maka dengan pergi ke sana, aku ingin sekalian dengar nyanyian. Keledai kau tentu lelah, maka coba cacapi dengan air dingin. Tanda petik. Sembari kata begini, Ho Alian Hoan jalankan terus keretanya. Eh, kereta dari mana itu? Kun Kue berteriak dengan pertanyaannya. Xiang Chu lari menyusul kereta itu. Apakah kau tidak bisa retolong akan muatkan Tai Jin? Ia kata pada Ho Alian Hoan. Kau menarik Tai Jin dengan sekalian lewat saja. Kita tentu akan kasih persen padamu. Tetapi Ho Alian Hoan goyang kepala. Tidak bisa, ia menyaut. Tai Tai sudah pesan aku bahwa keretanya yang baru ini tidak boleh ditumpangi oleh lain orang. Kun Kue menghampiri dengan pahlawannya pepayang ia. Kapan ia dapat keterangan yang itu kereta ada kepunyaannya Li Sielong? Ia kata, Li Tai Jin ada sahabatku. Kau berhentikan keretamu, kasih aku pakai sebentaran, besok aku nanti kasih keterangan pada Li Tai Jinmu. Si pahlawan juga sudah lantas tahan kereta, kemudian ia bantui majikannya naik ke atas kereta itu. Nah, lekas jalankan kendaraanmu, ia perintah. Ho Alian Hoan menghela nafas, ia nampaknya ada sangat terpaksa dan tak gembira. Kun Pue duduk di dalam kereta separuh rebah. Lekas antar aku pulang ke gedungku, nanti aku kasih persen pada kau. Ho Alian Hoan kerjakan cambuknya, hingga keledainya menjadi kaget dan berjingkrak dan terus lari dengan keras. Perlahan sedikit, kata kepahlawan, yang menyusul dari belakang. Akan tetapi keledai lari terus, dengan keras. Keledai ku tidak bisa dikasih lari perlahan, kata si kuda belang. Sesudah antar Tai Jin ini, aku mesti papak Tai Tai ku. Aku tidak boleh ayal-ayalan, nanti aku kelambatan dan gagal. Dan kereta terus lari, seperti kabur. Pahlawan itu mengiring dengan larikan kudanya dengan keras. Ia sudah lari jauh juga, entah kenapa, kuda itu angkat kepalanya dan empat kakinya berbareng terangkat hingga dengan berjingkraknya itu penunggangnya jadi tak bisa duduk tetap lebih lama di atasnya. Maka itu penumpang kuda lantas terlempar jatuh, tubuhnya terbanting ke tanah, hingga ia pingsan. Kuda itu sendiri kemudian kabur terus. Kunpue di dalam kereta dengar suara orang jatuh dan kuda berbengar. Lekas ia teriaki Hoa Lian Hoan. Ia kaget dan berkhawatir. Taji, bukannya kereta terus dikasih larat. Hoa Lian Hoan justru kasih keledainya lari kendor, akan akhirnya ia loncat turun dari kereta itu, akan pegang les pada mulut keledai, hingga itu binatang kena tertahan dan tak lari terus. Hampir berbareng dengan itu, dari tepi jalan loncat keluar seorang lelaki dengan tubuh besar, ia loncat naik ke dalam kereta, maka di lain saat, batang lehernya lukun kue sudah tertandel golok yang tajam. Leluhusin kaget bukan kepalang, hingga ia keluarkan jeritan tertahan. Hoa Lian Hoan pun sudah loncat naik lagi atas keretanya, ia tarik les akan kasih keledainya lari, roda-roda kereta lantas berbunyi pula dengan berisik, hingga kendaraan itu bergocang-goncang dengan keras sekali, seperti hendak rubuh terbalik saja. Dengan tubuh yang gemuk kun pwe hampir tak bisa bernafas, karena si orang tinggi besar yang randelekan golok di batang lehernya, telah tekan ia dengan keras. Ia bergemetaran dan tak bisa mengucap kendatipun satu patah perkataan. Tiba-tiba si orang tinggi besar rayun goloknya, cuma itu tidak melukai atau membuat lecet kulitnya si teromok itu, yang sudah ketakutan bukan main waktu senjata itu beradu keras dengan kereta. Kau ketahui, aku ada puan Tian In Los Yau Hau, itu orang perkenalkan dirinya. Aku tahu bahwa orang telah paksa Toa Si Yaui dari keluarga Giyok untuk menulis satu surat keterangan dengan apa orang hendak paksa dan pengaruhi Giyok Yau Liyong, maka itu, aku tidak puas dengan perbuatan hina itu. Aku tahu kau ada satu hiap kek, berkata Luhon Lin, dengan suaranya yang sangat tidak lancar. Aku mohon, jangan kau bunuh aku, aku nanti keluarkan itu surat, untuk diserahkan padamu. Tanda petik, sebentar saja di rumahmu nanti, kita akan bicara pula, kata poan Tian In, si awan di tengah langit. Sekarang ini dua jiwa kita ada seperti terikat menjadi satu, umpama kata aku mesti binasa, jiwamu pun tidak akan luput. Ho Alian Hoan terus larikan keretanya, tetapi ia ada waspada. Di belakang ada orang menyusul kita, ia kata pada ketuanya. Loh Siow Hao menoleh ke belakang, ia lihat satu penunggang kuda sedang kejar ia. Sama sekali ia tidak merasa takut, hanya dengan tenang ia lancarkan panahnya yang liahai. Kemudian ia menunggu sebentar, sesudah mana, ia lepaskan sebatang anak panahnya. Dengan samar-samar kelihatan si penunggang kuda terjungkal dari kudanya itu. Lekas kemudian poan Tian In menit Tah Ho Alian Hoan. Si kuda belang kerjakan pula cambuknya, ia bikin binatang penarik keretanya jalan dengan terlebih keras lagi. Maka itu selagi suara cambuk menjetar-jater, suara roda-roda tidak kurang berisiknya. Kun Puei menderita sangat. Ia tidak berani berkutik. Dengan tubuh yang besar dan penuh minyak, ia rebah di atas kereta, hingga ia mirip dengan seekor babi yang hendak disembelih. Di depannya Gio Kio Leong, kau mesti akui semua. Nanti surat keterangan itu aku bakar habis menjadi abulos yang HOU kasih tahu pula, dengan ancamannya. Sesudah itu barulah aku bisa kasih ampun jiwamu. Baiklah sahut Kun Puei, dengan napas memburu. Sebentar kemudian mereka sudah sampai di depan pintu. Di depan pintu pekarangan dari gedungnya keluarga. Dan kereta segera dikasih berhenti, sebab si kuda belang telah ketahui baik tugasnya. Loh Siau HOU turun dari kereta dengan ia betot Kun Puei, atas mana, tidak menunda sedetik juga, Ho Alian Hoan kasih kabur pula kendaraannya, akan menyingkir dari gedung itu. Loh Kun Puei turun dari kereta akan segera numperah di tanah, ia ada sangat lelah dan masih sakit bekas terkusruk dari atas kereta, maka itu, untuk bisa masuk ke dalam, si Ho HOU mesti cekalengannya, untuk pepayang padanya. Baru saja mereka masuk di pintu pekarangan, di situ sudah muncul beberapa orang, yang semuanya menjadi tercengang apabila mereka saksikan keadaannya tuan rumah yang muda itu, tetapi beberapa orang segera hunus. Golok sebegitu lekas mereka lihat siapa berada bersama-sama itu majikan. Tapi si Ho HOU ada garang, begitu orang menghunus golok, ia ayun sebelah tangannya, panahnya menyambar dan orang itu segera rubuh sambil menjerit. Jangan, jangan menyerang Kun Puei berteriak-teriak dengan cegahannya. Jangan gunakan panah. Kuncilah pintu pekarangan, lo si Ho HOU segera berikan perintahnya. Siapa juga yang minta dibukakan pintu, janganlah deni padanya, jangan kasih ia masuk. Ya, kunci pintu, larang siapapun masuk lukun Puei perkuatkan itu perintah. Ia ada sangat tidak berdaya, ia kuatir orangnya celaka semua, sebab Po Antian In berlaku sangat galak. Lahu punya bujang-bujang dan pahlawan, juga satu piausu yang baru dipekerjakan, menjadi sangat mendongkol, sebab adanya perintah dari nona itu, mereka maka megawasi dengan muka merah. Mereka kuatir dengan satu gerakan tangan saja, lo kun Puei nanti dibuat binasa. Sedang orang pun tahu liahainya bolok mustika dan panah tangannya si Ho HOU. Demikian, dengan suara menggabruk keras, pintu pekarangan telah ditutup dan dikunci. Kau semua jangan buat banyak berisik, kun Puei kembali pesan orang-orangnya. Loh Yap Kek tak akan bunuh aku. Ia datang kemari untuk satu urusan, selesainya itu, ia akan lantas merdekakan aku. Bila kau buat banyak berisik dan berlaku lancang, jiwaku akan tak tertolong lagi. Lo si Ho HOU tak pedulikan pesanan orang itu, separuh membetot, ia ajak Hang Lim itu masuk ke dalam di mana api telah dipasang terang. Beberapa orang rando merayap naik di tangga, untuk naik ke atas genteng, di situ mereka memukul kentongan mereka, atas mana terdengarlah sambutan gembreng yang berisik. Si Ho HOU tidak kata apa-apa akan tetapi golaknya nempel pada batang leher orang. Jangan pukul kentongan, jangan pukul gembreng kun Puei berteriak-teriak. Hayo, jangan buat berisik. Atas itu, suara kentongan dan gembreng menjadi sirap. Tetapi dari dalam telah muncul dua budak perempuan. Yang tercengang meliei itu majikan dalam keadaannya yang istimewa itu. Hampir seperti orang mewek. Kun Puei ulap-ulapkan tangan pada dua budaknya itu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, ia kata. Jangan kaget, jangan kau buat banyak berisik. Ia ini adalah lo hiap kek, ialah tuan lo yang aku undang untuk datang kemari. Lekas, lekas pergi ke dalam, pada elo o tai tai kau minta itu surat keterangan halnya si Ho Nainai. Lekas, lekas, urusan akan lantas menjadi beris. Tanda petik. Bawa aku ke kamarnya Gio Kio Liong lo si Ho HOU menitah. Baiklah. Ada penyahutannya lu kun Puei. Si Ho HOU menyekal dengan keras, sampai kulitnya yang monto istimewa pecah karena tangannya yang kuat dan kukunya yang tajam. Dengan jalan tetap berdingkluk-dingkluk, kun Puei pimpin poantian in keruangan barat. Tadi siang kun Puei telah sambut istrinya yang terluka dari rumah ibunya si Nona Gio. Sesampainya di gedungnya, ia paksa istri itu tukar kamar. Kapan itu dua orang sampai di dalam kamarnya Gio Kio Liong, Nona itu yang sedang rebah, telah berbangkit dengan terperanjat, selimutnya ia singkat. Ia duduk dengan rambut awut-awutan, mukanya pucat, pada itu ada terpetal romen kaget dan heran. Siang hao udorong kun Puei hingga ia ini duduk melesak atas sebuah kursi, kemudian ia goyang tangannya terhadap Gio Liong. Jangan takut ia kata. Asal ia suka dengar segala kata-kataku, aku tanggung hari tak akan terjadi perkara jiwa. Kau tahu duduknya perkara. Ia telah berkongkol dengan orang jahat, kau telah kena dijebak, dengan diringkus kau telah dibawa kemari dan di sini kau dipaksa menikah padanya. Tanda petik. Tidak, tidak, kata lukun Puei, yang masih melesak di atas kursinya. Aku tidak menikah padanya. Loh Yapke, kau boleh tanya padanya sendiri. Tetapi kau toh ada sangat kejam, kata si HOU dengan sengit. Kau telah ringkus padanya, lantas kau hadapkan engkonya, yang kau paksa suruh tulis surat keterangan atau pengakuan, hingga dengan adanya surat rahasia itu, kau bisa paksa padanya, yang kau perlakukan secara sewenang-wenang, sampaikan ia tak berani berbuat suatu apa terhadap dirimu. Dan yang paling busuk dan kejam, kau juga sudah beli seorang perempuan yang kau suruh mengaku sebagai jeliesiunlian. Siapa kau perintah pergi membunuh seorang perempuan hingga kau telah buat kaget ibunya yang sudah tua. Mukanya kun pwee pucat laksana kertas, ia merayap turun dari kursinya, ia tekuk lutut. Itulah bukan aku yang lakukan, ia coba menyangkal. Tapi poan Tianin berikan orang satu dupakan. Hingga si gemuk itu menjerit. Siapa percaya obrolanmu, manusia licin. Kau sengaja berbuat demikian, buat bikin Giyok Yau Liyong menjadi gusar, kemudian sebagai juga melepas harimau pulang, ke gunungnya, kau serahkan pedangnya, supaya Giyok Yau Liyong pergi adu jiwanya dengan Giyos Yulian. Dan kau sendiri duduk di muka gunung, akan tonton harimau bertanding. Kau ingin lihat mereka berdua rubuh dengan berbareng, supaya habislah dua-duanya. Siapakah yang kau hendak kelabui dengan perbuatanmu yang licin itu? Kun pwee mendekam di jubin, ia tak bergeming, ia menutup mulut. Xiao Hao menoleh, ia lihat Giyo Liyong berubah menjadi suram, sepasang alisnya bergerak, suatu tanda nona itu ada mendongkol atau gusar. Ia lantas bersenyum, ia tertawa dengan tawar. Ini adalah satu urusan, yang aku tak mau campur tahu, ia kata. Orang yang ia buat selaka adalah orang dari kau punya keluarga Giyok sendiri, maka apa ia harus pinasa karenanya, bergantung pada kau sendiri. Kau harus ketahui, sejak aku telah cuci tangan, belum pernah aku binasakan orang secara kecewa, kecuali ia yang coba melintang di hadapanku. Ini hari aku datang untuk raksa binatang ini serahkan surat keterangan, yang ia paksa orang untuk ia bisa pengaruhi dirimu. Surat itu aku hendak buat musuh, supaya dengan begini selesailah kewajibanku untuk menyatakan isi hatiku kepada kau. Benar itu waktu, satu bujang perempuan datang dengan surat wasiat yang diminta. Tetapi ini bujang tidak berani masuk ke dalam, ia berdiri di depan pintu. Maka itu, si Ong Hao menyambuti surat itu. Ia telah buka pintu, untuk ditutup dan dikunci pula, kemudian itu surat ia serahkan pada si Nona. Kiao Leong sambuti itu surat, yang ia bawa ke dekat api, untuk diperiksa bulat-balik. Itu adalah surat, yang laksana tambang wasiat, sudah mengikat dirinya hingga ludaslah kemerdekaannya. Akhirnya, ia renggut. Benar ia kata. Benar, inilah itu surat celaka apakah kau kenalkan betul si Ong Hao tegaskan. Aku kenalkan betul. Apakah tidak salah? Tidak. Surat keterangan ini melainkan selembar adanya. Loh si Ong Hao manggut. Ia ulur tangannya, akan ambil pulang surat wasiat itu, yang ia terus sodorkan pada api lilin di ciak tai di atas meja, hingga sekejap saja habis menjadi abu lempengan, yang terbang terbawa angin. Habis itu si Ong Hao ujekal tangannya kun pwee yang ia paksa tarik bangun, akan kasih duduk pula si gemuk di atas kursi. Kemudian, dari dalam sakunya ia keluarkan kertas, pip, bak dan bahie, yang ia letaki di atas meja. Ia sendiri yang gosok bak itu dan culat-culat pitnya. Sekarang kau mesti tulis sepotong surat keterangan untuk aku, ia kata. Kau ada seorang yang berhati kejam, maka sekarang aku hendak telat perbuatanmu itu, ia ketok meja dengan goloknya. Hayo siap ia kata pula, apa saja yang aku katakan, kau mesti tulis, salah satu huruf saja, tak boleh. Jangan kau mencoba ke buah bebi aku karena sangka aku kurang paham surat. Tulislah, biar benar. Kau ada asal satu hanlim, tidak sukar untuk kau menulis surat, bukan? Ia mendupak kursi, goloknya ia ayun ke arah lehernya si gemuk itu. Kau mulai tulis, sekarang aku bacakan ia kata pula. Dan ia terus berkata-kata. Orang yang membuat surat ini adalah aku, Leukun Pue. Aku bersama Poantian In ada pernah saudara angkat. Di sebelah aku ada Gio Kio Leong, satu nona yang putih bersih. Nona ini celah romanku yang jelek, ia tak mau menikah padaku. Sebaliknya aku ingin dapatkan ia, sebelum itu tercapai aku tak puas. Maka itu aku telah gunakan pegan hoholie sebagai perekat. Ia ini ada satu pejabat yang masuk ke dalam keluarga Gio Kio, untuk coba membujuk dan meminjuk si nona Gio Kio. Sayang maksudku itu tidak berhasil. Akulah yang perintah orang membinasakan Choa Kio. Kemudian di luaran, aku sengaja siarkan cerita burung. Buat membusuki kehormatan keluarga Gio Kio, yang dikatai aturan rumah tangganya tidak bagus. Dengan ini jalan, aku paksa keluarga Gio Kio nikahkan nona Gio Kio padaku, hingga ia datang masuk ke rumahku. Di sini aku telah perlakukan sewenang-wenang pada nona Gio Kio, hingga si nona menjadi jatuh sakit. Dan aku pun telah racuni budaknya si nona, untuk buat si budak tak mampu bicara. Aku ada seorang dengan rumen manusia tetapi berhati binatang. Aku menjadi pembesar bun tetapi sebenarnya aku ada satu penjahat besar. Kandaku Pau Tian In adalah satu orang gagah. Kandaku itu tidak suka perbuatanku, maka karenanya, kita berdu jadi kebentrok satu pada lain. Paling, belakang aku telah perintah satu penjahat perempuan, nama, tanda petik. Sampai di situ, si O-H-O gunakan goloknya, akan ketok kepalanya kunpue. Eh, siapa namanya itu J.E. Siulian Palsu? Kabarnya gelarannya adalah limoong, sahut kunpue, yang agaknya tidak ingat benar, atau ia sangat bingung. Baiklah, kau boleh tulis itu, kata si O-H-O sambil tertawa dingin. Sekarang kau boleh tulis pula, melanjuti. Kunpue menulis pula, sebagai berikut. Titik. Limong yang aku mestikan pakai namanya J.E. Siulian, buat pergi serbu keluarga Giok, untuk di sana ia binasakan anak perempuan orang, untuk buat kaget dan takuti ibunya Giok-Kiuliong. Ini semua ada kejadian yang sebenarnya, untuk perbuatan ini, bagianku seharusnya adalah kematian. Ini surat keterangan adalah poantian ini yang suruh aku buat, tetapi aku buatnya dengan sukarlah. Poantian ini itu bukannya Los Yauh-Hau, dan Los Yauh-Hauh adalah satu laki-laki sejati. Poantian ini adalah satu jago dalam kalangan rimba hijau. Demikian aku buat surat keterangan, yang Aju serahkan pada kandaku angkat untuk ia simpan. Dengan surat ini, satu kali aku berbuat jahat, aku tak akan lolos dari kebinasaan. Sampai di situ, Lau Kunpue menjadi teklok, tangannya lemas. Los Yauh-Hauh bersenyum, ia jumput surat itu, diserahkan pada Kioh-Liong, untuk si Nona membacanya. Kioh-Liong membaca, sambil menepas air mata. Ia sangat terharu. Sekarang bubungi tanda tanganmu, kata Si Yauh-Hauh, yang ambil kembali surat itu dari tangannya si Nona, diletaki di atas meja di depannya Kunpue. Ini Han Lim tidak berani membantah, ia bubungi tanda tangannya. Si Yauh-Hauh ambil itu surat yang ia lepit, dan disimpan dalam sakunya. Kau jangan takut, ia kata, seraya ia ketok pula kepala orang dengan belakang golok. Asal aku tidak mendapat susah apa-apa, tidak nanti aku remlet-remlet pada kau. Kunpue berdiam, ia sedang rasakan sakitnya ketokan golok. Si Yauh-Hauh menoleh pada Kiyo Liyong. Aku hendak pergi sekarang, ia kata. Sekarang aku merasa puas, sekarang hatiku lega. Kiyo Liyong berdiam, akan tetapi air matanya mengalir. Aku mengerti kau, kata Si Yauh-Hauh dengan perlahan. Sambil ia pandang kekasihnya itu. Sekalipun aku telah lakukan ini semua untukmu, kau tentu masih tidak ingin akan berlalu dari sini buat ikut aku, karena kau tidak tega akan tinggalkan rumah tanggamu, sebab kau tidak akan sanggup menderita penghidupan sukar di luaran. Bagaimana aku bisa memaksa kau? Tanda petik. Pemuda ini menghela nafas. Apakah kau masih ingat apa yang aku bilang ketika dahulu kita berada di gurun pasir? Lihat tanya. Barangkali kau telah lupakan itu. Tanda petik. Tapi Kiyo Liyong pentang matanya. Bagaimana aku bisa melupakan itu? Ia kata. Hanya sekarang, ibuku masih hidup dan ke sana aku tak bisa pergi. Titik. Tanda petik. Ia tunduk, menangis sesenggutkan, air matanya turun dengan ras. Jangan kau menangis, kata Siung Hao seraya ia tepuk bahu orang. Satu Enghiong tak mudah menangis. Walaupun ia mengucap demikian, Siung Hao utoh melengat. Aku hendak pergi sekarang, kata ia, setelah ia sadar. Imam tua di rumah suci di mana kemarin itu aku tumpang diri ada sahabat, kemana saja aku pergi, aku tentu tinggalkan alamatku kepadanya. Maka itu di belakang hari umpama sepuluh tahun kemudian, apabila kau ingat aku, kau boleh pergi cari imam itu, akan tanyakan ia tentang aku, kita nanti bisa bertemu. Sekarang ini urusan sudah selesai, aku hendak pergi akan cari musuh dari ayah dan ibuku. Jikalau nanti aku berhasil membalas sakit hatiku, andai kata aku tidak mau, hatiku tentu akan menjadi tawar, dari itu kau boleh tetapkan hati, tidak nanti aku main gila pula, aku akan tak sembrono lagi. Hanya aku bisa terangkan pada kau, pasti sekali aku tak akan pangku-pangkat, sebab sekarang juga aku sudah sadar, aku tidak mungkin untuk menjadi pembesar negeri. Baiklah, apakah kita memang berjodoh, kita pasti bertemu pula. Umpama, kata kau berubah hati, aku sendiri loh siau hau, hatiku tak akan bergeser. Habis kata begitu, poantian in tertawa, melainkan matanya tetap mengawasi kiaw liong, muka siapa teruruk kesedihan. Hatinya siau hau menggetar. Maka juga, ia segera putar tubuhnya, akan loncat ke pintu, buat lari keluar. Ia bawa goloknya. Di belakang ia, ia dengar suara sedih dari si Nona, siau hau, balik, balik kemari.